Intro South Africa Cap Town 20 juta Intro Selamat datang di channel gua Di video kali ini gua akan ngebahas gimana caranya Lu ke Cap Town cuma 20 jutaan Itu dia Gua akan merek down semua di video ini Seperti yang kalian tau Gua baru aja balik dari South Africa Oh capek banget Let's go Let's go Oke udah ada di atas Signal Hill Flo, ada Hippo juga Selamat datang di bokap Gua ke Cap Town, ke Safari juga Itu semuanya hanya sekitar 20 jutaan Dan ini tuh udah include semuanya ya Udah tiket, rumah tinggal, udah safari, udah makan Tapi di luar oleh-oleh Jadi nanti gua akan tulis nih Gua akan kasih timestampnya di bawah Lu tinggal klik aja Maka gua breakdown semua Pertama, kenapa gua pilih South Africa sebagai tujuan traveling gua yang kali ini Satu, karena South Africa tidak semahal itu bos Nah, jadi setelah gua research nih South Africa sama Bali harganya sama Nah masuk akal kan Itu juga yang pas gua research kayak Wah gila juga nih South Africa murah gitu Gua merasa South Africa tuh suatu negara yang banyak orang Indonesia tulung ke situ Sedangkan kayaknya itu bagus dan kayak menarik aja Makanya itulah Kenapa akhirnya gua milih South Africa sebagai tujuan gua Untuk ke traveling Nah buat budgetnya, sekarang gua bakal breakdown semua budgetnya Pertama itu bakal mulai dari visanya Nah Untuk visanya, pertama kalian perlu dateng ke Embassy South Africa yang dimana di Google aja Sekarang kita menuju Wisma GKBI Jadi kantor Embassy-nya South Africa tuh ada di sini Tempat buka visanya tuh dari jam 8 sampai jam 12 Senin sampai Kamis doang Itu tuh tempatnya bener-bener ya Pas gua dateng tuh kayak kantor biasa aja gitu Ternyata itu Embassy Terus ada satu mba-mba Dan kalian tinggal bawa semua berkas-berkas diperlukan ke situ Habis itu dateng, bayar, udah pulang tinggal tunggu Nah, yang diperluin tuh apa aja Pertama, yang kalian perluin itu Sini gua screenshotnya nih Ini screenshotnya yang perlu kalian perluin adalah Ini di-pause aja videonya Ini yang kalian perlu Kalian jangan beli tiket dulu Mending ke travel agent beli dummy ticket Itu harganya sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 Kenapa? Karena visanya itu kan harusnya 5 sampai 15 hari kerja Tapi pada nyatanya gua 1 bulan bos Kalau lu mau ke South Africa At least lu prepare beli dummy ticket tuh 1 bulan ke depan Nah, harganya berapa? Harganya itu sekitar Rp400.000-an Tepatnya nih segini Untuk bikin visanya, lu tenang aja Karena paspor lu tuh nggak ditahan Jadi lu cuma perlu ngasih berkas Sama fotocopy paspor Jadi paspornya tuh nggak dipegang sama embassy Jadi kalau lu masih mau kemana tuh aman Dan kalau paspor begitu visa yang jadi Lu masih dikasih spare berapa bulan tuh Untuk baru berangkat gitu Jadi nggak langsung kayak harus besok gitu berangkat Jadi itu aman Saran gua mending lu urus sendiri Karena harganya cuma Rp400.000-an Karena kalau lu pakai travel agent Itu bisa 1 sampai 2 juta Dan itu bisa 1 sampai 2 bulan Oh hell no Menurut gua itu nggak make sense Cost paling tinggi dari seluruh trip ini Pesawat gitu Pesawat ini cukup pemakan biaya tuh sekitar 50-60% Jadi lu pintar-pintar Kalau mau ke South Africa Carilah jauh-jauh hari Atau carilah pas lagi promo Range harga pesawat itu sekitar Rp10-12 jutaan Itu kalau normal Jadi untuk menuju South Africa tuh udah 3 Pakai Qatar 2 pakai Ethiopian Airlines Ketiga pakai Singapore Airlines Paling murah adalah Ethiopian Qatar Sama Singapore Airlines Penghal Singapore Airlines tuh bisa 30 jutaan Kalau Qatar tuh sekitar 15-20 Ethiopian tuh 10-15 Nah itu range-nya disitu Gua pakai kebetulan Ethiopian Airlines Karena mau yang paling murah Total penambangan tuh 22-23 jam Buat yang menasaran Ethiopian Airlines kayak apa Nih gua review pesawatnya kayak gini Oke jadi ini adalah pesawat Ethiopian Airlines Kita menggunakan aircraft Boeing 787-8 Kursinya cukup Lightroom-nya cukup oke Dimundurinnya juga cukup Cukup nyaman Cukup jauh Karena ini juga maju Ini mail pertama kita Jakarta Tok Tok Kita lihat ada apa sih Kita cobain ayamnya Ini dia pakai Dada Oke lah Astaga Ini seger Disini sebetulnya ya Kalau kalian minum wine Kalian bisa wine kalian teralala Karena ada tractor Terus disini ada cheese Nah yang lucunya Jadi begitu lu transit di Bangkok Itu tuh lu gak turun Tapi lu stay di pesawatnya Kayak sekitar 1-1,5 jam Jadi lu bakal lihat Ibu-ibu sama mas-mas Pesawat di kapsari Hap-hap-hap Itu lagi ngelap-ngelap Lagi ngevakum-vakum Sambil Masuknya penumpang yang baru Tunggu tunggu di pesawat Terus ada ground service Beresin pesawat gitu Kita cuma duduk kayaknya Kita ngeliatin Kita berhasil mendapatkan Seat tengah kosong ini Jadi teman-teman Triknya kalau kalian berangkat berdua Itu book seatnya tuh Ujung sama ujung Biasanya kan orang agak Sungkan mau duduk Di tengah kan Nah chance-nya Biasanya 7 berhasil 3 gagal Itu gue Statistik gue Nah ini kita berhasil Kosong Makan subuh dulu nih Ini makan kan sama Makan ini gue pesennya ikan Tapi sisanya semua sama Cuma udah di sarap gitu Kalau beda tadi tadi Itu benok Itu benok Sisa satu setahun perjalanan Kita dikasih sarapan Gue pesen ini Pancake Bang baru lu sampai Di Adirisaba Transit sekitar Satu setengah Sampai dua setengah jam Itu kurang lebih Baru lu terbang dari situ Ke Cap Town Dan menurut gue Pesawat Ethiopian Airlines ini Gue kasih rating 7 dari 10 Jeleknya itu adalah Servisnya jelek Makanannya oke Bisa tidur atau enggak Gue bisa tidur banget Kalau lu mau naik Ethiopian Airlines Proof Bayi saya aman Asal jangan harap Servisnya bagus Duduk tidur makan Jadi total budget yang udah keluarin Itu 12 juta Udah buat tiket And then 450 ribu Itu untuk visa Berarti totalnya udah 12 juta 450 ribu Nextnya itu Yang lu perlu siapin Adalah transportasi Nah buat trip kali ini Gue tuh sewa mobil Jadi tuh di Cap Town Lu bisa sewa mobil Nyetra sendiri Atau lu pake public transport Kenapa gue sewa mobil Satu murah Karena satu hari itu cuma 400 ribu Gila bayangin itu kayak di Bali gak sih 400 ribu Di luar bensin ya Bensinnya itu Pertamax turbo Harga disini Jadi sekitar 15-16 ribuan Kenapa gue juga memilih pake mobil Satu Flexibility Jadi kalau lu pergi ramean Itu enaknya ya Sewa mobil Jadi satu mobil Lu bisa bagi 4 kan Lu baginya 400 ribu Lu bagi 4 Seorang cuma 100 ribu Gitu Kayak murah banget Alasan selanjutnya ya Karena gue gak mau Pusing-pusing Harus nunggu bus Ini kesini 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 Karena yang gue research-research Sebelum gue pergi Dia tuh model-modelnya tuh Transport umumnya tuh Gak kurang bagus gitu loh Jadi kayak Mau commute gitu tuh Agak Nanti lu jalannya jauh Ini jauh Nah Dan disitu tuh banyak banget Tempat parkir Jadi tinggal Serut-serut parkir Maka dadadadadadadada Jalan gitu Jadi lebih Secara waktu lebih efisien Dan gak peque lah intinya Terus Disitu juga bisa pake Uber Nah Uber Setelah gue itu-itung Sekali pake Uber Dari transport A ke B Itu sekitar Kayak 50 ribu 60 ribu Lu 4 kali aja itu Sudah satu mobil Jadi gue pikir Yaawalah Mendingan lu naik mobil Lu bisa suka-suka Jadi lebih fleksibel Lebih nyaman Dan lebih enak Sama Kalau lu nanya Perlu SIM inter gak Atau apa Gak usah Dan gimana sih Cara lu ngerent mobilnya Jadi pertama itu Lu tinggal buka rentalkars.com, itu tinggal buka aja di websitenya, lu masukin aja ke Cap Town, pilih mobilnya, eh setelah pilih mobil, buk-buk biasa, pokoknya persis kayak buk hotel biasa. Begitu lu sampai Cap Townnya, lu tinggal cari ikutin signage yang ada tulisan Car Rental. Karena kebualan rent, kebetulan gue pakai First Car Rental, jadi gue menuju ke First Car Rental. Mau ambil mobil, First Car Rental. Lu masukin aja nih, ke konten First Car Rental, ke mbak-mbaknya gitu, terus lu bilang atas nama siapa, dia tuh udah siapin semua, nanti lu tinggal isi data-data, terus tinggal dia minta paspor, dia minta SIM lu, nah ditanya mau nambah asuransi atau enggak, kemarin gue tambah asuransi sekitar 400 ribuan, singkat gue. Alright. Dia bakal kasih kunci, tinggal lu jalan menuju tempat mobilnya ada gitu, markir, terus dicek-cek lah, pokoknya persis kayak lu sama mobil di Bali, bawa pulang dah tuh mobil. Perlu SIM inter nggak atau apa? Nggak usah. Jadi gue udah bikin SIM inter nih, jadi gue udah bikin SIM inter buat Cap Town, dan begitu gue nyampe di situ, itu kayak no need, no need, SIM Indogita mah ada yang minta. Kalian juga nggak usah khawatir mau parkir pusing, karena di situ bisa parkir sembarangan Bosch, jadi begitu ada tempat parkir, surut masuk, nanti ada tukang parkir, cuma bayarnya digital, kalian kasih cash atau tinggal pake kartu kredit di tab gitu, dan harganya 1 jam sekitar 8 ribuan. Mobil buat for the whole trip itu gue habis 5 juta sama bensin. Satu mobil lu bisa bagi 4, ya lu tinggal bagi 4 aja berapa dulu. Seorang cuma 1 juta 250 ribu for the whole trip 7 hari. Jadi budget yang udah keluar adalah 14 juta 200. Nah, chip-chip kan? Transportasi udah, kita ke penginapan. Nah ini penginapan yang menurut gue tuh, gue pas nge-research, gue super kaget. Kenapa gue akhirnya mau ke Captain, oke penginapan yang murah, karena desanya kalau lu traveling, penginapan paling mahal. Oke, pertama pesawat, next-nya tuh penginapan gitu. Nah penginapan ini super murah ternyata Bosch, jadi gue tuh ada Airbnb diisi poin kayak gini. Wow! Ya. Saya selalu memilihkan kaki ini, jadi untuk menggunakan kotak, setiap yang kamu butuh untuk rumah, ada di depan ya. Ini adalah nomor yang di sini. Tidak, ini living room. Sama, ini kamar utamanya. Nah, kamar utamanya kayak gini. Dan yang gila adalah balkonnya. Lihat view-nya. Pokoknya satu malam itu cuma 750 ribu. Coba, ini berarti kan gue sewanya itu 750 ribu sehari. Gue sewanya 2 malam, berarti berapa? 1.500.000, lu bisa bagi 4. 1.500.000, lu bagi 4. Berarti seorang berarti cuma 375 ribu. Langsung akal kan, berarti berapa tadi? Udah 14.200.000 ditambah 375.000. Baru 14.600.000. Next-nya itu gue pindah ke Safari. Gue nginepnya namanya Akila Private Game Reserve, kamarnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini dia cottage gue. Ini maksudnya berarti 200 nih. 200 lebih. Standard-standard-standard buat masak sate. Oh, kamar mandinya kan? Jadi, buat mandi ini. Soalnya outdoor gini, bisa langsung lihat pemandangan. Atau kalau hujan, ini nggak kepake. Private balcony. Terasnya gitu, buat duduk-duduk. Dan enaknya pemandangannya langsung. Lihat. Itu harganya, dia hitungnya per kepala. Karena gue ambil yang cottage, jadi satu orang tuh untuk 2 malam 3,5 juta. Tapi kalau lu ambil hotel biasa, satunya itu 3 juta. Itu balik lagi ke kalian. Menurut gue yang 3 juta aja, cottage-nya nggak worth it. Mending ambil hotel, gitu. Karena kemarin pas gue mau pesen, hotel-nya tuh abis. Jadi cuma selesai yang cottage. Lu bisa dapat yang hotel, lu mending ambil hotel lebih murah. Itu sekitar 3 juta. Dan enaknya itu udah include makan selama 3 hari. 1 hari 3 kali sama safarinya. Jadi berapa tuh budget kita? 14.575, kita tambah 3 juta ya. Udah, 17.575. And then yang terakhir gue itu nginep di The Watercraft. Itu tuh daerah juga di deket-deket bidang point gitu. Kayak gini nih. Selamat datang di Airbnb yang kedua. Ini ada kitchen island, super gede. Next, oh ini ruang TV. Eh, ruang TV. Ruang tamu. Kamar nomor 1. Ya, ini Queen 160. Ini masuk ke kamar utama. Nah, kamar utamanya itu lumayan gede. Ini nah, eh ini lebih gede nih. 2 malam lagi. Berapa? 375 lagi. Berarti kita udah ngeluarin Rp17.950.000. Dan yang di Watercraft itu, tipenya, tipe Airbnb itu lebih modern. Itu untuk penginapannya. Nextnya itu, berarti lu harus siapin SIM card. Beli SIM cardnya di mana? Gue tuh pake SIM card namanya MTN. Jadi lu begitu keluar dari bagage. Pokoknya begitu keluar dari custom. Nah, di situ bakal ada. Di sebelah kanan, persis begitu keluar, terus ke sebelah kanan langsung ada. Itu namanya Store MTN. Nah, di sini SIM card agak mahal. SIM card itu seorang sekitar Rp300.000. Untuk kuota sekitar 12GB selama 10 hari. Jadi itu sekitar Rp300.000. Oke, berarti budget kita itu udah Rp18.250.000. Karena SIM cardnya kurang lebih Rp300.000. Balik lagi, lu mau pake berapa giga ya? Harganya macem-macem. Tinggal lu dateng, lu liat aja. Mereka akan jelasin nih kayak gini. Satu dengan suara, satu dengan bidang. Oke, jadi ini tuh ada yang 5GB, 5GB. Tapi Vinar Express lagi Rp299.000. Nah, yang ini 5GB tapi full day. Sim card udah. Nextnya adalah mata uang apa sih? Di Afrika itu menggunakan mata uang namanya ZAR. ZAR atau RAN. Pokoknya ZAR, RAN. Afrika, South African RAN, ZAR gitu. Ini pro tips. Jangan tuker uang di Indonesia. Kenapa? Karena kemarin begitu gua mau tuker, harga satu ZAR itu Rp1.000. Padahal di Google tuh Rp800.000. Itu gak masuk akal. Kenapa? Ya karena mereka tuh gak pernah nge-stop ZAR ini, mata uang ini, makanya dijual mahal. Tipsnya gimana? Nah, begitu lu beli SIM card, lu langsung ke kanan nih. Atau lu mau lurus dikit juga boleh. Jadi bakal ada ATM. Tinggal tarik duit aja, itu kena biayanya Rp75.000. Tergantung bank lu. Satu ratenya itu cuma Rp830.000. Bayangin. Beda turut spare. Lumayan. Dan itu juga berlaku ke semua negara. Karena setiap gua kemanapun, gua gak pernah tuker uang di Indonesia. Gua selalu tarik ATM di negara itu. Karena pasti ratenya tuh akan jauh lebih murah. Gua gak tau kenapa gitu. Gua kasih tipsnya lagi. Rumusnya adalah, lu search harga ratenya di Google berapa. Misalnya negara apapun ya. Lu searchnya sekian. Lu tambahin sekitar 5%. Itu ratenya yang harusnya lu bayarin. Kalau lebih dari 5% itu berarti tinggi. Ya udah tinggal lu hitung aja. Tips dari gua kalo traveling, mau tuker uang atau mau tarik uang. Untuk seluruh perjalanan, gua tuh cuma narik Rp2 juta. Sampai habis. Begitu hari terakhir, nol. Pas nol, nol, nolnya nol gitu. 2 juta untuk makan, untuk beli ini, beli itu. Tapi ya gua ada beberapa juga paket kredit. Disitu pun gua juga gak berapa banyak paket kredit sih. Jadi kayak kalo kalian punya paket kredit yang bisa tap, 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 tap. Sangat diperluin banget. Pas yang gua gesek semua paket kredit itu lebih murah. Kediatnya kena 810, 820-an. Kalo waktu narik kan 830-an. Ya pinter-pinter lah. Udah selesai. Berarti berapa? Budget yang kita keluarin adalah Totalnya Rp18.250.000. Ditambah tarik tunai Rp2 jutaan. Sama oleh-oleh Dendell. Cuma Rp20.250.000. Bayangin Rp20.250.000. Lu udah bisa ke Cape Town. Ke South Africa, ke negara yang sebagus kayak gini nih. Tips kalo kalian mau ke Cape Town. Tips penting. Jadi dicat. Bawa apa aja sih? Nah, bawanya yang pertama. Sesuaikan baju sesuai musim. Karena gua kemarin winter. Winter gua gak ketebak. Jadi kalo biasanya winter itu suka hujan. Jadi kalian bawa payung. Kedua kalian bawa apa? Bawa bidet. Ini adalah bidet. Gunanya apa? Buat cebok bos. Nih. Jadi ini tuh Cape Town. Itu kayak Eropa. Gak ada semprotan pantat gitu. Jadi lu harus bawa ini. Payung. Obat-obatan. Captain tuh suka mati lampu. Nah, jadi siap-siap aja. Lu harus search dulu. Namanya tuh lodge shading. Lu harus sesuaikan tempat tinggal. Jadi kalo lu mau nge-research tempat tinggal. Atau lu mau traveling. Lu mendingan search dulu. Afrik. South Africa. Cape Town. South lodge shading. Itu kapan-kapan aja mati lampunya. Jadi tinggal disesuaikan timeline-timelainnya. Kebetulan kemarin gua cuma kena sekali. Mati lampu. Itu hari ke. Selamat pagi. Temen-temen. Ini experience mati lampu pertama di Cape Town. Ini jam 7 pagi. Tiba-tiba bangun. Kok gelap banget. Ternyata. Mati lampu guys. Mati lampu guys. Kotanya guys. Jadi kayaknya tuh pake lilin tuh disitu tuh. Tinggal buka website disini. Semua bakal ada informasinya tentang lodge shading di South Africa Cape Town. Next yang itu adalah untuk soket. Kalo lu bingung soketnya colokan pake apa. Gak usah khawatir. Karena soketnya persis kayak soket Indo. Tapi ada juga yang khusus South Africa. Jadi. Setiap tempat tuh pasti ada dua. Yang Europe sama yang South Africa gitu. Tapi. Tenang aja yang Europe tuh udah pasti aman. Tipsnya buat kalian. Jadi. Tetap harus hati-hati. Walaupun di South Africa tuh sangat diverse banget. Agama. Ras. Suku. Itu tuh bener-bener diverse banget. Banget 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 banget. Tetep bakal tetep ada bahaya. Karena kenapa? Karena kemarin kita nolongin orang Jepang kecopetan gitu. Jadi habis kejadian guys. Jadi ini lagi. Gue lagi ada di depan. Ini District 6. Metro Cape Town Central Police Station. Jadi tadi lah abis turun dari. Apa tuh? Signal Hill turun. Tiba-tiba ada orang Jepang gitu. Dirampok katanya. Terus minta dibawa ke. Nah ini nih ya. Kita akhirnya nungguin di police station ini. Terus kalo kalian soang mobil. Jangan pernah ninggalin barang apapun di mobil. Karena bisa dipecahin. Tar. Terus diambil gitu. Dan barang juga selalu dipegang. Karena beberapa kali juga setiap gue jalan. Kayak ada orang Afrika. Eh hati-hati tuh kamera lu. Selalu ada yang bilangin gitu. Kayak. Be careful, be careful gitu. Tapi pada nyatanya sih. Sebetulnya aman-aman aja. Cuma itu tetep harus cautious aja gitu ya. Hati-hati lah. Gak ada salahnya untuk hati-hati gitu. Ya terus begitu lu sampai situ. Juga jangan kaget. Itu tuh. Kayak. Kotanya tuh kayak banget. Kayak kota super maju. Tapi homeless nya banyak. Jadi kayak apa ya. Mungkin hampir kayak New York. Cuma kalo New York kan lebih bronze nih. Homeless nya. Nah kalo ini tuh. Homeless nya mungkin lebih sopan dikit kali ya. Jadi dia kayak cuman diem gitu. Kalo New York nya kayak. Kalo ini dia cuman. Bawa papan kayak. I'm hungry. Please. I don't need money. Kayak I need food. I need food. I need apa. Pokoknya I'm hungry. I don't need money. I need food gitu. Jadi. Lebih sopan gitu. Gak bronze kayak. New York ya. I kill you. Pokoknya kalo ada. Orang tiba-tiba random ngajak ngomong. Lu pura-pura. Gak bisa bisa Inggris gitu. Kayak. Don't know dong. Gitu kayak. Gitu. Pokoknya tinggal. Pura-pura aja gak bisa bisa Inggris. Biar orangnya pergi gitu. Terus disitu. Apakah rasis dengan orang Asia. Menurut gua nggak. Dan orang-orang Afrika nya asli tuh. Itu tuh bener-bener baik banget. Dan very helpful. Jadi kayak. Tenang aja. Gak usah pusing. Yaudah. Begitu aja. Kurang lebih. Jadi budget breakdown ke Afrika. Selama 7 hari. 6 malem. Ikut pesawat. Ikut safari. Itu sekitar 20 jutaan. Nanti. Untuk detailnya lagi. Mungkin ya 20-25 juta. Itu tergantung atraksikan. Mau ngapain. Itu bakal. Lu tonton di day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7. Bakal gua breakdown lagi. Semua yang expense nya bener-bener keluar. Menurut gua. South Africa tuh cocok. Untuk kalian jiwa BPJS. Budget pas-pasan. Jiwa sosial kita. Langsung lanjut ke South Africa. Semoga kalian terbantu. Semoga kalian juga bisa ke Captain setelah mengikuti breakdown gua dan video-video gua. Tinggal subscribe aja. Gua gak minta apa-apa. Cuma minta di subscribe. Di share aja. Udah. Sama ditonton videonya. Beres. Sampai jumpa di video day 1. Bye bye dulu Kuina. Bye bye. Bye bye dulu. Bye bye. Bye bye. Tadi yang mau ke bokap. Hujan. Dres banget. Ini juga masih agak sedikit rintik. Kita change of plan. Gua lagi ada di daerah gak tau dimana. Kita telat 15 menit. Yaudah. Ini food court nya. Terus ada ke Soono lagi. Terus ke kanan. Ngampus. Semuanya gede banget.